Halo guys, welcome back to my channel, Dilan Proses Memasuki di bulan yang terbaru ini, sudah terdapat dari beberapa sekian untuk game yang memiliki genre khas masing-masing Juga dengan kategorinya yang berbeda, terlebih lagi game tersebut bisa kalian mainkan tanpa harus menggunakan koneksi internet Sama seperti sebelumnya, kami masih merekomendasikan untuk 10 game offline terbaru dan juga terbaik yang direkomendasikan untuk kalian mainkan Di bulan ini dan yang pastinya dijamin seru untuk gameplaynya sendiri Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, alangkah palingnya kalian tinggalkan like dan juga subscribe Langsung saja kita bahas untuk 10 game offline terbaru, Cekidot Rugby Nation 2024 Game yang satu ini merupakan sebuah game simulasi olahraga yang cukup unik Dimana untuk game ini dapat kalian mainkan secara offline, juga memiliki spesifik gameplay yang cukup menarik Di sini kalian akan memainkan suatu turnamen olahraga dalam suatu perlombaan Dengan mencoba untuk melawan NPC secara daring, serta disesuaikan pada perangkat seluler kalian yang juga bisa kalian mainkan secara offline Terdapat beberapa mode-mode seru yang bisa kalian mainkan di dalam game ini Serta juga dengan pengkontrolan yang cukup mudah, juga dengan fitur-fitur kuncinya yang cukup menarik Game yang satu ini merupakan sebuah game simulasi horror yang cukup unik dan bisa kalian mainkan secara offline Untuk melakukan suatu pertualangan yang cukup menguji adrenalin, juga mencoba untuk memecahkan teka-teki di setiap sudutnya Dalam permainannya sendiri disesuaikan pada alur ceritanya yang cukup menarik dan juga cukup mengerikan Yang akan membuat sensasi permainannya cukup menarik serta menguji kekuatan kalian sendiri Pada pengkontrolan di dalam game ini juga cukup mudah untuk kalian lalui Yang dimana kalian akan mencoba untuk menjelajahi ruang demi ruang untuk mencari item tertentu serta juga memecahkan teka-tekinya Shrank Hill Game yang satu ini merupakan sebuah dunia terbuka yang bisa kalian mainkan secara offline Disesuaikan juga pada suatu pertualangannya serta juga kalian akan mencoba untuk memecahkan teka-teki pada gameplaynya Dengan sistem mekanismenya yang cukuplah seru Terdapat banyak misteri yang kalian akan coba untuk memecahkannya Dan satu hal lagi yang menarik dalam game ini disini kalian akan diuji untuk kreativitas kalian sendiri dalam mengendalikan karakternya juga Untuk grafis 3D-nya juga inilah cukuplah terbaik Dipadukan pada gameplaynya yang cukuplah seru Game ini akan memberikan sensasi adiktif yang dimana untuk game ini dapat kalian mainkan dalam waktu yang cukup lama Castle Master TD Game yang satu ini merupakan sebuah game strategi offline Dimana kalian akan mencoba untuk membangun serta juga mempertahankan kastil kalian sendiri Cobalah untuk membangun serta juga menyusun strategi dalam mencoba untuk mempertahankan kastil kalian Dari setiap kehadiran musuh yang akan mencoba untuk kalian hadapi Setiap pilihan properti yang kalian susun dalam kastil kalian akan mencoba untuk mempengaruhinya Yang dimana setiap musuh akan terus berdatangan tanpa henti Hingga kalian mampu untuk mencoba untuk mempertahankan kastil kalian sendiri hingga akhir Eldoran Game ini merupakan sebuah game laga premium dibalutkan dengan elemen RPG Yang dimana di dalam permainannya kalian akan dihadapkan dengan banyak penyajian musuh Yang akan kalian coba hadapi serta juga dengan sistem pertarungannya yang cukuplah epic Untuk fitur utama di dalam game ini kalian akan mengendalikan suatu karakter dengan menggunakan senjata yang cukuplah menarik Serta juga dikombinasikan dengan gaya eksplorasi metroidvania Untuk permainan elemen RPGnya sendiri game ini menyesuaikan pada sistem permainan kalian sendiri Serta juga dengan gaya kalian dimana terdapat lebih dari 60 jenis musuh yang akan kalian coba hadapi Snellio Save Them Game offline yang satu ini merupakan sebuah game laga yang cukup unik yang dimana kalian akan mencoba untuk menyelamatkan teman kalian dari serangan musuh-musuh Dalam suatu gameplaynya disini kalian akan mengendalikan suatu karakter yaitu seekor siput yang cukup lucu Dimana ia akan mencoba untuk menghadapi berbagai macam rintangan dan juga menghadapi musuh-musuh Serta juga melewati jalur-jalur yang sulit dalam melakukan suatu misi untuk menyelamatkan teman-temannya Nah disini kalian juga akan memiliki beberapa keahlian tertentu untuk bisa kalian gunakan dalam menghadapi situasi dan yang pasti cukuplah seru Cypher 007 Game yang satu ini merupakan sebuah game permainan dari iOS Yang dimana untuk game ini dapat kalian mainkan secara offline dengan sistem permainannya yang cukup seru dan juga menegangkan Dalam permainan ini kalian akan mencoba untuk merasakan sensasi bagaimana menjadi seorang agen rahasia Dalam menghadapi situasi serta juga dengan misi-misi tertentu yang pastinya untuk game ini disesuaikan pada perangkat iOS kalian Serta disesuaikan pada permainannya yang cukup simpel namun memiliki keseruan tertentu Terdapat beberapa metode seru untuk dalam memainkan game ini serta dengan tingkat kesulitannya yang cukuplah seru Game yang satu ini merupakan sebuah game offline yang cukup unik dengan sistem permainan novel visual 3D yang cukup menarik Dipadukan dengan elemen novel dewasa tentang persaudaraan, keibuan, pertemanan, dan juga banyak lagi Dalam suatu alur cerita yang dikombinasikan dengan pertualangannya Tugas kalian di dalam game ini disini kalian akan mencoba untuk mengumpulkan berbagai macam masa lalunya Yang juga termasuk kisah kelamnya juga untuk membawanya ke dalam masa kini yang pastinya menuju yang lebih baik lagi Untuk game ini sendiri cukuplah simpel untuk dimainkan Diserai juga dengan tingkat emosionalnya yang akan menghanyut kalian-kalian dalam gameplaynya Hike Water Game ini merupakan sebuah game pertualangan offline yang dimana kalian akan berada pada suatu pasca kiamat Yang kini tersedia secara eksklusif bagi kalian pengguna Netflix Untuk alur cerita di dalam game ini, para orang kaya akan menuju ke planet Mars Yang dimana kalian juga akan mencoba untuk menjelajahi planet yang banjir Lalu cobalah untuk menemukan pulau sebagai tempat kalian dalam pertahanan hidup Cobalah untuk mengumpulkan teman-teman kalian sebagai dalam bentuk squad dalam melawan penberontakan Lalu bergabunglah dalam sistem permainan berbasis giliran dalam menghadapi berbagai macam tingkat pelawanan Banker 21 Game yang satu ini merupakan sebuah game pertualangan offline Dimana untuk game ini menceritakan suatu kisah yang cukup menarik untuk kalian coba permainkan Dalam sistem permainan di dalam game ini, bantulah karakter utama dalam menghadapi situasi Juga untuk mencoba memahami apa yang telah terjadi Lalu cobalah untuk melalui berbagai macam eksplorasi dalam menghadapi berbagai macam rintangan Serta juga teka-takinya Satu hal yang menarik di dalam game ini Cobalah untuk mengungkap misteri bangkar ilmuwan yang tersedia di dalam game ini Lalu cobalah untuk memecahkan teka-taki misterinya Serta juga gunakan berbagai macam perlengkapan Seperti senjata, kendaraan, dan juga banyak lagi perlengkapan kalian sendiri Sub indo by broth3rmax